Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman subscriber dimanapun anda berada hari ini hari jumat ya kata si no ini hari minggu tapi kita tidak bisa mengubah hari jadi hari jumat tetap hari jumat seperti itulah kita akan mulai masuk ke Mr. X ini motor Mr. X ya oke permasalahannya pada motor ini itu habis turun mesin cor apa cor namanya last bobek di baktap polinya kemudian terjadi masalah persnelengnya itu susah pindah jadi kalau dia dipindah baleknya lama kalau ke bagian depan perhatikan nah ada spasi gantung seperti ini nah baru teklak gitu ada dua kemungkinan yaitu permasalahan agak asli yang bengkok bisa jadi potolannya yang macet itu analisa dasarnya tuh tidak balik nah tiba-tiba cekrek gitu kita pahamkan lebih dekat seperti ini kita tekan dia tidak balik perhatikan nanti bunyi nanti bunyi teklak gitu kayak gantung tuh ini kita putar di belakangnya atas perpindahannya susah permasalahan ada di garpu dan di rasionya bisa jadi salah pasang ring atau apa kita belum tahu juga karena semuanya ada di dalam oke let's kita bongkar ini total dan segala permasalahan ini motor ini juga minta dibikin enteng sekaligus kita bongkar-bongkar ya aduh ini mau dijadikan lab bro masih bagus ini ini ya kalau dicuci kemudian di setrika lalu dikasih ke yang membutuhkan ya bagus ini ya ini ya disumbangkan ke yang membutuhkan kan banyak ya di luar sana banyak anak-anak kecil yang gak punya baju kalau kita punya barang bekas seperti ini dicuci atau di laundry kemudian dikasih pengharum kasih ke mereka pasti seneng banget pokoknya sangat bermanent untuk yang membutuhkan dan karena saat ini saya juga membutuhkan jadi ya saya gunakan untuk lab oke ada batman juga aduh aku lihat kalau lihat barang masih bagus itu sayang di luar sana banyak sekali yang membutuhkan tapi kalau orangnya mau ya barang eh sekarang kita ngasih sesuatu orangnya gak mau pikiran menghina ya mending buat lab aja oke sekarang kita akan ulas permasalahan yang ada disini bukan suatu permasalahan ya jadi ini motor habis turun mesin di salah satu bengkel di Jakarta katanya tapi saya akan menggambarkan pola kerja ini bukan untuk mempermasalahkan bagaimana si apa namanya mekanik di bengkel tersebut kerjanya gimana ini fatal habis parah saya bukan menjelekan hasil kerjaan orang lain tapi ini untuk memberitahu si yang punya motor bahwa motormu ancur habis salah besar di dalam pola penanganan dan perakitannya pada waktu ngerakit motor ini tentunya kita lihat kita lihat disini ada retakan saya fokus dulu kita dekatkan mesinmu pecah bro ini saya gunakan alat yang lebih nah perhatikan disini mesin block karternya pecah dan pertanyaan apri pun cara jauhan kalau bahasa inggrisnya kenapa si pun bahasa inggris bro wah sip mergone mau bengi baca google translate oke ya disini retak bukan retak lagi pecah efek dari baut tusuk sate yang untuk membaut block terlalu dipaksakan sehingga tembus ke belakang dan beledak beledak segar pecah bukan hanya retak pecah ini kelihatan betul disini pecah kemudian disini rantai ketengnya posisinya lompat mengenai dudukan roller kecil yang ada disini nah ini fatal banget kemudian disini setutnya ini tidak berfungsi dengan baik ini ini harusnya kalau dibom pakai gini dia nahan ini keteng mau ganti seribu kali tetap bunyi kalau ininya tidak diperbaiki kemudian bautnya yang dibawah sini pedol semua ngerti dol bukan boneka ya dratnya rusak aus dol bodol oh silau jadi ini disubal-subal menggunakan selotip bautnya ansur parah tuh kok bisa kayak gini ya ini bengkel apa tukang batu dah ansur seperti ini bautnya juga sampai rocoh seperti ini mantap luar biasa kemudian pola pengelemannya ini menggunakan lem yang biasa saya gunakan tetapi ini bengkel kaya raya ngelemnya banyak banget nih ini sekali lagi kalau saya suka nyinyir sama yang namanya lem itu kayak gini bro selain jelek juga malah justru akan menyebabkan tingkat kebocorannya makin tinggi lem itu perhatikan disini padahal lem tipe seperti ini dia akan menjadi kaku dan keras malah justru akan menjadi pengganjal di celah sini kalau masang kayak gini jangan pakai lem mending ganti o-ringnya ini diganti dengan yang baru pasang gak usah dilem ya pola pelakuan lem itu apabila ini terjadi aus atau retak itu boleh saja dilakukan lem boleh melakukan lem tapi jangan belepetan kayak gini bro pasti kamu gak seneng sama yang namanya belepetan ya toh biasanya kalau belepetan kok dilap kok ini malah sengaja di belepet begini sekali lagi saya tidak menjelekan pekerjaan orang lain tapi ini memang jelek jadi saya harus menyampaikan ini jelek saya gak munal ya orang garapannya jelek dibilang bagus ya saya gak bener jadi ya jelek ya dibilang jelek apalagi ini sampai menghancurkan motor orang lain blok kayak gini kok pecah mantap kemudian drat disini mengok ini ya drat disini dia nengok ke belakang maka secara otomatis nanti perputaran magnetnya juga akan ngigol sehingga akan menyebabkan pesin tidak bisa halus kemudian lemnya disini juga drevesan mana ibnu nih kupingnya suruh dibuka ibnu lihat kerjaan kalau lemnya kebanyakan kayak gini ini maksud saya selalu negur si ibnu jangan belepetan jorok kurang bagus kurang rajin selain boros boros itu temennya setan kalau orang disuruh ngirit gak mau wah temennya setan oke kemudian sampai disini sudah banyak sekali trouble dan kendala bagaimana dan seperti apa digigi rasionya apakah bisa jadi kebalik wow mengerikan oke nantikan kelanjutannya kayak apa sampai disini wis acak-acakan kemudian motor ini gak bisa halus kenapa karena roller one way nya itu sudah pengang penjol one way pengang penjol akan menyebabkan suara berisik benar saya keluarkan ini gak mau keluar tadi jatuh keluar oke mesin digentak sama saya takut suruh keluar tak gentak langsung keluar ini pelor one way one way itu apa sih bahasa jawanya searah ya satu putaran satu arah dean saya gak ngerti bro saya bukan lulusan university of technical america saya cuma lulusan penggel kaki lima nah disini sudah terjadi awus atau tidak bulat secara 100% maka motor ini kalau semuanya halus ini akan bunyi bunyinya kresak 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 gitu kemudian disini juga ini sudah tidak rata bundernya dalam arti tidak bulat sudah ada awus 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 ketika ini berputar dalam posisi sudah jalan dia diem maka yang berputar disini adalah pelor ini ketika pelor ini tidak bulat maka dia akan bergesekan secara terus menerus walaupun bulat ya bergesekan mas pun betul walaupun bulat bergesekan tetapi ketika ini sudah gak bulat gesekannya akan berbeda suara anotasinya akan berubah rupa ketika pada posisi yang tidak awus dia halus ketika yang tidak apa yang tidak halus dia akan menimbulkan suara kasar truk 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 kali 3 bici kali 360 derajat putaran kali 8000 RPM berapa kali berputar itu maka suara akan menjadi satu truk 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 mau lebih paham untuk masalah suara belajar sama penyanyi itu lebih ngerti untuk anotasi konotasi kalau saya tidak paham saya pahamnya motor kalau bunyi penyebabnya ini oke kemudian ada apa lagi marmi dandan motor seperti ini mantap tapi sekali lagi mohon bijasana dalam menyikapi apa yang saya sampaikan karena beberapa waktu lodo yang cross banget ke saya menyatakan bahwa sipun tugasmu bengkel gak usah membacoti hasil garapannya orang lain sekali lagi saya tidak mengatai-ngatai hasil garapannya orang lain karena motor ini ada di bengkel saya maka saya punya kewajiban menyampaikan kesalahan penanganan pada bengkel sebelumnya dan saya tidak melanggar etika sebuah orang usaha saya tidak menyebutkan nama bengkelnya saya menyampaikan bengkelnya di suatu tempat contoh Jakarta Jakarta itu luas bengkelnya dimana saya juga tidak tahu yang tahu yang punya motor dan saya tidak menyampaikan nama bengkelnya saya memberikan gambaran dan pandangan kepada teman-teman subscriber dan seluruh viewer sekalipun yang namanya bengkel bekerja dengan rapi dan baik ya hati-hati jadi nanti kamu tidak akan jadi korban-korban berikutnya sakit bro nyari duit itu susah nyari duit itu tidak gampang kamu keluar duit dulu dandanin motor malah motornya ancur kamu suruh membayar oke jadi kalau saya salah menyampaikan kesalahan orang lain maka akan jatuh lagi korban-korban yang sama akan banyak sekali orang yang mengalami nasib seperti ini ini tidak benar ini salah maka saya punya hak untuk menegakkan amar ma'ruh nahimungkar paham sampai disini semoga bisa dimengerti